Komunitas penghobi aeromodeling di Probolinggo, Jawa Timur secara rutin menerbangkan pesawat aeromodeling dari tempat satu ke tempat yang lain secara berjeliran. Tijatan ini sekaligus untuk terus menyambung silatur Rahmi. Bagaimana suruhnya mereka menerbangkan pesawat dengan remote control ini? Berikut liputannya untuk Anda. Aeromodeling pesawat yang dikendalikan melalui remote control ini mungkin sudah tidak asing lagi didengar. Di Probolinggo, Jawa Timur, penghobi aeromodeling kian menjamur. Berbagai bentuk replika pesawat ditampilkan, mulai dari pesawat tempur terkini, pesawat komersil, hingga pesawat tempur pada masa Perang Dunia Kedua. Bahan dasar pesawat terbuat dari stereofoam yang dilengkapi dengan dinamo dan baling-baling. Ongkos untuk pembuatan satu replika pesawat mencapai 3 juta rupiah. Namun jika beli pabrikan, harganya mencapai 7 hingga 10 juta rupiah. Ada sejumlah syarat untuk menerbangkan pesawat aeromodeling. Mulai dari ada landasan pacu dan pesawat dilempar. Selanjutnya, pilot cukup mengendalikan melalui remote control dan pastinya harus di tanah lapang. Kalau anggota, sebetulnya saya sudah alumni anggota mereka, cuman sekedar apa ya, mengacari yang belum-belum bisa gitu, saya masih mau kok. Ini rata-rata bikin sendiri? Rata-rata bikin sendiri. Bisa bikin sendiri itu cuman bahan dari kapus saja kok. Saya memang menyarankan dari awal bikin aja, jadi kalau pusat itu enggak langsung potas-potas lawan juga. Karena kan kalau beli kan mahal, mahal. Komunitas aeromodeling di Probolinggo selalu berpindah-pindah saat menerbangkan replika pesawat. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar anggota komunitas yang tersebar di sejumlah wilayah. Kalau enggak salah, anggota di Probolinggo ini sekitar 30 orang. Kurang lebihnya 30 orang. Itu tersebar kan? Sudah, sudah tersebar. Dan untuk latihan yang sendiri tidak seputar kota itu ya, gati-gati ya di... Raw modeling bisa menjadi pilihan hobi baru. Anda juga harus menyiapkan dana cukup untuk perbaikan, baik kerusakan mesin atau pesawat terjatuh.